Antara kabel speaker SPL Audio 1,5 mm ya Dengan menggunakan kabel listrik Jadi ada penurunan Halo pencinta audio dan SPL Lover Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio di SPL Audio Channel Ya bagaimana kabarnya pencinta audio dan SPL Lover ya Semoga diberikan kesehatan, umur panjang dan Rizky yang banyak berlimpah Amin ya Karena sudah menyambut new normal ya Jadi event-event sudah mulai ada dan ekonomi sudah pulih kembali ya Ya sekarang saya akan review di kabel speaker SPL Audio ya Yaitu di tipe CS ya Dari CS215 sampai 625 Jadi di SPL Audio ini ada 8 tipe kabel speaker ya Yaitu di antaranya dari 1,5 mm sampai di 4 mm Oke langsung saja saya akan mereview di kabel SPL Audio Yaitu melihat di bagian dalamnya ya Oke Ya inilah detail dari kabel speaker SPL Audio ya Teman-teman bisa lihat ya Di kabel speaker ini ada 2 warna ya Yaitu warna hitam dan warna biru ya Kalau disini disebut deep blue ya Kita bisa lihat di ukuran di 215 ya Kemudian ada di 415 dan yang paling besar sendiri yaitu di 625 ya Jadi berisikan 6 kabel ya berukuran 2,5 mm Oke Dan juga kelebihan dari kabel SPL Audio ini ya Yaitu menggunakan isolatornya Yaitu menggunakan berbahan dasar FUH-EPE ya Yaitu sangat kuat dan tahan lama ya Juga tidak mengurangi kelenturan dari kabel tersebut Oke Kemudian kita akan mencoba untuk solder ya Jadi kita akan menyolder untuk tembaganya ya Biasanya kalau tidak tembaga asli Nah dia itu sangat susah disolder ya Oke kita coba untuk menyoldernya Jadi kita ini dulu kupas dulu ya Nah disini juga kelihatan kita bisa lihat ya Ini kan ukuran 2,5 ya Ukuran 2,5 mm Nah jadi ini tank saya juga Saya arahkan ke 2,6 lah Jadi supaya bisa mengupas dari kabel speaker tersebut Kita coba ya Oke Sudah saya kupas ya Untuk bagian dalam dari kabel speaker Jadi ini contoh aja ya Di kabel speaker tipe CS625 Oke Kemudian ini juga Ini berukuran 1,5 ya Jadi saya memilih di tank potong saya Di 1,6 mm Kita coba Nah oke Ini teman-teman bisa lihat ya Warnanya kuning Oke Kemudian kita akan coba untuk solder ya Nanti saya akan zoom terlebih dahulu ya Supaya teman-teman bisa kelihatan Ya Sudah saya zoom Teman-teman bisa lihat ya Di sini Tembaga Ya Bukan apel-apel Nah ini yang ukuran 2,5 ya Lebih besar Daripada yang 1,5 Oke Kemudian kita akan Mencoba untuk solder ya Saya fokuskan dulu Oke Soldernya Kemudian kita akan coba yang di ukuran 4 1,5 ya Ukuran 1,5 mili Nah Betapa mudahnya ini bersahabat dengan timah Nah Yang satu-satunya Untuk isolatornya juga berbahan dasar FU-IWE ya Jadi tahan panas Ketika saya solder pun Dia tidak meleleh ya Nah Tenaganya ini juga Sangat bersahabat dengan Timah Teman-teman bisa lihat Jadi Lebih kuat ya Kalau Kita bisa Kita sempat untuk menyolder ya Kabel speaker Dia lebih Sangat kuat Oke Ya inilah hasilnya Teman-teman bisa lihat ya Sangat rapi sekali Tinggal dimasukkan ke Dalam Speakon Dia akan lebih Rapi lagi Oke Inilah detail dari Kabel speaker SPL Audio ya Ya untuk selanjutnya Kita lihat spesifikasi lengkap Dari Setiap Tipe-tipe kabel Di SPL Audio Oke Tonton terus Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ya itulah tadi Kita sudah mengetahui Berbagai Tipe-tipe Kabel speaker SPL Audio ya Dari yang 1,5 Sampai di 4 mili ya Jadi Menyesuaikan dari Sistem teman-teman ya Jadi untuk saran saya Untuk kabel high Ya 1,5 mili Kemudian untuk Middle 2,5 Ya Kemudian untuk low Ini Sekisaran Ini sekisaran 2,5 Sampai 3 mili Kemudian untuk Sub power Ini pakai layang 4 milimeter Jadi Speaker berdiameter Lebih besar Pastikan Kabelnya teman-teman Juga Lebih besar juga Supaya tenaganya Dari power Sampai ke speaker Nendang terus Jadi Dibuat balap Atau dibuat Yang lainnya Tidak Tidak ini ya Tidak kekurangan tenaga Dari power Sekarang waktunya Yang teman-teman Tunggu ya Saya akan Coba Respon Frekuensinya Menggunakan Kabel speaker Dan Menggunakan Kabel listrik Oke Kita akan Coba ya Ini sudah Saya Ponekkan Dengan Kabel CS CS215 Ukuran 1,5 mili Menggunakan Speaker Dari SPL Audio Oke Yang berukuran Sekitar 6,5 inch Oke Ini saya Togong Di sini ya Untuk Mix Sparklight Oke Saya akan Keluarkan Signal Pink Noise Oke Saya akan Fan delay Oke Saya akan Capture Warna Merah Yang Menggunakan Kabel SPL Audio 215 Berukuran 1,5 Millimeter Oke Kemudian Saya akan Mengganti Kabel listrik Nah Yang berukuran Sama Sama-sama 1,5 Millimeter Dengan Panjang Juga Sama Berkisar 10 Meter Oke Kita akan Coba Ya Saya sudah Mengganti Kabel Speaker Dengan Kabel Listrik Oke Langsung Saja Seperti Apa Perbedaannya Volume Sama Kita akan Fan delay Oke Kemudian Saya akan Capture Kesimpulannya Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Antara Kabel Speaker SPL Audio 1,5 Millimeter Dengan Menggunakan Kabel Listrik Jadi Ada Penurunan Kualitas Suara Di sini Teman-teman Bisa Lihat Hampir Semua Frekuensi Respon Yang Diasat Dia Turun Sayang Sekali Kemudian Di frekuensi Ini Juga Drastis Untuk Turun Jadi Yang Semestinya Ini Berada Di 6,7 Db Di 4,48 KHz Menggunakan Kabel Listrik Dia Menjadi Turun Jadi Sekitar 4 Db Yang Semula Mencapai Di 6 Sampai Ke 7 Db Ya Itulah Review Dari Kabel Speaker Terus Dijadikan Kabel Listrik Itulah Perbedaannya Sangat Signifikan Jadi Saran Saya Gunakan Secara Picek Jadi Kabel Listrik Juga Digunakan Untuk Kabel Listrik Kabel Speaker Digunakan Kabel Speaker Dan Kabel Gitar Digunakan Untuk Kabel Gitar Jangan Kabel Mikro Pun Digunakan Kabel Gitar Ya Karena Sudah Masing-masing Dibuat Pabrik Jadi Kembali Ke Standarisasi Sebuah Sistem Sound Ya Itulah Review Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Pecinta Audio Dan SPL Lover Untuk Mengetahui Info Barang Dan Info Yang Lainnya Tentang SPL Audio Silahkan Menghubungi Dealer-dealer SPL Audio Terdekat Juga Bisa Melalui WhatsApp Di Sebelah Saya Ini Yaitu Mas Indra Bisa Tanya-tanya Sepuasnya Tentang Produk SPL Audio Oke Saya Mohon Maaf Bila ada Salah-salah Kata Dalam Pendelasan Saya Di Kabel Speaker SPL Audio Kemudian Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video ini Ke Teman-teman Pecinta Audio Dan SPL Lover Supaya Lebih Bermanfaat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Begitu Apu Pem Pem Terima kasih.